Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Berdasarkan informasi dari tim medis, tim pelatih Arema menegaskan cedera Charles Lopolingo bukan cedera lama yang kambo Hal ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak mengapa Arema mengontrak pemain yang cedera Sebelum mengontrak pemain asing, Arema sudah mewajibkan tes medis lengkap Tes medis itu bahkan sudah memakan korban ketika gelandang Kamerun, Andre Zanga batal gabung Arema karena ada masalah di lututnya Asisten pelatih Arema, Kunchoro menegaskan, semua pemain asing yang dikontrak musim ini sudah lolos tes medis, tak terkecuali Lopolingo Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mengalami cedera setelah gabung squad Singo Edan Saya bisa pastikan kata dokter itu bukan cedera lama Lopolingo cedera lutut kena waktu lawan Persib Bandung, karena benturan yang akhirnya menyebabkan kita dapat penalti, kata Kunchoro Kunchoro mencoba menggali informasi dari tim medis Arema tentang cedera Charles Lopolingo ini Akhirnya diketahui jika ada sobekan pada otot lutut penyerang sayap asal Australia itu Sepekan setelah menjalani pemulihan, sejatinya Lopolingo sempat disiapkan di laga melawan Persib Kediri Namun, namanya yang sudah masuk di line up terpaksa dicoret lantaran cederanya kambuh dan harus menjalani pemulihan hingga kini Ada sobekan di lututnya, itu karena benturan Awalnya dikira cedera angkel, karena yang benturan angklenya Tapi ternyata lututnya membentur ke tanah, imbuhnya Kunchoro berharap Charles Lopolingo segera pulih 100% dari cedera lututnya Saat ini kondisinya terus berada dalam pantauan dokter tim Arema untuk proses penyembuhan Dia ini pemain yang punya kecepatan, jadi rentan dilanggar dan berakibat cedera Mau gimana lagi, kita harus sabar dulu, ini bagian dari ujian Tuhan Semoga dia lekas pulih, karena pemain ini senjataan dalam kami di lini depan, pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga